Intro Halo selamat siang pemirsa, sejumlah poster dan alat peraga kampanye bakal calon legislatif sudah memenuhi ruang publik di berbagai kota. Banyak diantaranya yang tertempel di pohon-pohon dengan menggunakan paku. Di Serang Banten, sekelompok pencita alam dan pegiat lingkungan mencabut spanduk dan poster bacalek yang dipaku di pohon. Lalu bagaimana sebenarnya aturan pemasangan spanduk dan poster bakal calon legislatif ini? Saya, Anggia Ebony, inilah kabar pemilu untuk Anda. Sejumlah poster dan alat peraga kampanye bacalek sudah memenuhi ruang publik, termasuk yang ditempel di pohon-pohon di sudut kota Serang, Banten. Sebagai aksi protes, sejumlah mahasiswa pecinta alam dan pegiat lingkungan mencabut spanduk dan poster bacalek yang dipaku di pohon tersebut. Para bakal calon legislatif mulai gencar berpromosi dan memperkenalkan diri, meski Komisi Pemilihan Umum atau KPU belum menetapkan daftar calon legislatif. Di kota Serang, Banten, sejumlah poster dan alat peraga kampanye bahkan sudah memenuhi ruang publik, termasuk yang ditempelkan di pohon-pohon yang berada di berbagai penjuru kota. Mirisnya lagi, sebagian alat peraga kampanye justru dipaku di batang pohon, padahal memaku batang pohon dapat merusaknya bahkan pohon tersebut lambat laun bisa mati. Perhatian dengan kondisi pepohonan di pinggir jalan yang sering dijadikan media promosi bacalek, menjelang pemilu 2024, sejumlah komunitas, pegiat lingkungan, dan mahasiswa pencinta alam di kota Serang turun ke jalan. Mereka longmatch menyusuri jalan protokol di kota Serang, sambil mencopot spanduk dan paku-paku yang menempel di pohon. Kepeduli lingkungan mapala Banten dan penggiat alam yang ada di Banten, ini bentuk kepedulian terhadap umumnya kota Serang khususnya dari gambar-gambar atau vampir-vampir yang dipaku di pohon. Ini dalam rangka kami mencintai kota kami. Jadi kepada caleng-caleng atau para pengusaha yang memasang iklan di pohon, tolong jangan sampai teruang lagi. Gambar-gambar ini akan kami kembalikan ke partai atau ke caleng masing-masing. Tak hanya alat peragabah caleng, para pegiat lingkungan juga mencabut spanduk iklan berbagai produk dari perusahaan. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kelestarian alam dan menjaga pertumbuhan pohon yang ada di pinggir jalan protokol kota Serang. Sementara itu memasuki tahun politik, para pegiat lingkungan berharap agar pengurus partai politik dan para bacalat untuk lebih bijak dan tidak merusak pepohonan dengan memanfaatkan sebagai media memasang spanduk dan banner. Dari Serang, Banten, Siti Marufah, TV One mengabarkan. Dan berikut pemirsa aturan pemasangan alat peragabah kampanye di tempat umum sebagaimana diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya buka suara perihal langkah politiknya di tahun 2024. Pria yang akrab di sapakang Emil tersebut berencana bakal maju lagi di pemilihan Gubernur Jawa Barat atau DKI Jakarta. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ini tengah mempertimbangkan opsi maju di Pilkada 2024 untuk pemilihan Gubernur DKI Jakarta atau Gubernur Jawa Barat. Pria yang akrab di sapakang Emil ini berpendapat jika hasil survei di dua provinsi tersebut terbilang bagus. Keinginan RK ini untuk maju di Pilkub DKI Jakarta atau Jawa Barat akan ditentukan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, setelah selesainya pilek dan pilpres tahun depan. Menurut Ridwan Kamil, opsi di kedua provinsi yaitu di DKI Jakarta dan Jawa Barat menurut survei terbilang bagus, namun semuanya diserahkan oleh pimpinan partai. Sehingga opsi saya adalah sama, melanjutkan Gubernur nanti di bulan November antara Jawa Barat atau DKI surveinya dua-duanya bagus. Pastu partainya kemana Pak? Oh belum, karena partainya memutuskan setelah Februari. Tapi kalau bicara survei hari ini, dua provinsi itu hasilnya bagus. Sementara itu, Ridwan Kamil telah menyetujui istrinya Atalia Praratya untuk mencalonkan diri di pemilihan legislatif DPR RI tahun depan dari Partai Golkar. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One, menggabarkan. Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Pertemuan keduanya berlangsung secara tertutup dan dilakukan secara singkat. Keduanya membahas sejumlah permasalahan politik dan keamanan yang terjadi saat ini. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat. Menteri Pertahanan sekaligus kandidat calon presiden dari Partai Gerindra mendatangi Istana Bogor pada kamis siang kemarin. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menyebutkan pertemuan Prabowo dan Presiden Joko Widodo membahas sejumlah hal. Pertuan antara Presiden dan pembantu Presiden sebagai Menterinya, tentu Pak Prabowo, kerap kali dipanggil dan juga kerap kali harus melaporkan program-program yang sudah dijalankan. Demikian. Ini ada hubungannya dengan elektabilitas Pak Prabowo, ke arah dukungan Pak Jokowi ke Pak Prabowo atau seperti apa? Saya belum tahu, tetapi yang pasti hari ini pertemuannya adalah dalam rangka soal ya pekerjaan antara atau pembicaraan antara Presiden dan Menteri soal pekerjaan lah kan kira-kira. Belum diketahui secara rinci isi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto ini. Meski disebut hanya merupakan pertemuan biasa, manuver Prabowo menjadi sorotan publik belakangan ini. Tim TV One mengabarkan. Setelah Prabowo Subianto, calon Presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo juga bertemu dengan Wali Kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka. Sebagai kader PDI Perjuangan, Putra Sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku siap untuk mendukung Ganjar. Pasca pertemuan dengan Prabowo, Wali Kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka, bertemu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk pertama kalinya. Pertemuan berlangsung di sebuah acara di Balai Kota Solo pada Rabu malam. Bertemu dengan Ganjar, Gibran mengaku membicarakan banyak hal dengan calon Presiden dari PDI Perjuangan tersebut. Untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang, Gibran mengaku siap menunggu perintah Ibu Ketua Umum dan Pak Ganjar. Boleh santai, saya santai orangnya. Nanti ikut mendampingi. Tergantung perintah ya. Apakah sama akan seperti treatmentnya kemarin sama Pak Prabowo juga? Ketika pertemuannya nanti? Semua perintah dari Ibu Ketua Umum, dari Pak Ganjar, selaku Capres, dari PD Perjuangan. Pokoknya aku manut gua ya. Sementara Ganjar Pranowo mengaku pertemuannya dengan Gibran hanya makan malam biasa. Tunggu aja, tunggu aja. Pak tadi bahas relawan dari Pak Jokowi nggak sih, Pak? Tidak apa-apa. Tadi lu kowe ya? Kowe bebas untuk tiap orang menuntukkan pilihan juga. Pertemuan Gibran dengan Prabowo Subianto yang disusul deklarasi dukungan relawan untuk Prabowo pekan lalu sempat menjadi polemik. Putra sulung Presiden Jokowi ini bahkan sempat dipanggil DPP-PDIP untuk dimintai klarifikasinya. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Pemirsa relawan-relawan bakal capres di Pilpres 2024 terus turun ke masyarakat untuk mengenalkan sosok capres yang didukungnya. Sejumlah cara pun dilakukan agar masyarakat kenal dengan sosok capres pilihannya. Jaringan Nasional Milenial Anis menggelar rapat koordinasi di wilayah Bogor, Jawa Barat. Rakor wil ini diadiri langsung Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anis, Korean, yang langsung memberikan arahan mengenai strategi pemenangan. Dalam kesempatannya, Relawan Anis meminta agar masyarakat tidak perlu takut untuk mendukung Anis Baswedan, karena Anis merupakan putra Indonesia asli. Sayap Partai Gerindra, yakni Pedagang Pejuang Indonesia Raya atau PAPERA, dibentuk sebagai dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. PAPERA, Kabupaten Berbes, Jawa Tengah, siap memenangkan Prabowo sebagai presiden. Hal ini karena pedagang pasar ingin mengubah nasib dan diperhatikan oleh pemerintah. Kita turun di beberapa pasar yang ada di Indonesia ini, setiap kita deklarasi, setiap kita turun, kita ada mengunjungi pasar. Antusiasi pedagang ini sangat luar biasa dengan akan berjuang bersama papan-papan. Relawan Ganjar Millennial Center Sulawesi Selatan menggelar diskusi bertajuk edukasi pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah yang menyasar siswa SMK dan mahasiswa. Kegiatan dilakukan untuk mengkampanyekan anti kekerasan seksual yang dialami di lingkungan pendidikan. Teman-teman siswa itu menjaga komunikasi baik secara lisan maupun tulisan di antar sesama temannya. Dan kita berikan slogan ya stop bully dan stop kekerasan seksual. Relawan Tuan Guru Sahabat menggelar pelatihan penyembelian hewan kurban di Kabupaten Langkert, Sumatera Utara. Pelatihan yang digelar Relawan Ganjar yang berbasis di sumut ini diikuti oleh ratusan warga dengan menggandeng penyembeli hewan kurban profesional untuk memberikan pelatihan kepada warga. Tim TV One mengabarkan. Maju menjadi calon anggota legislatif tidak cukup hanya bermodalkan popularitas. Seorang caleg juga wajib menyiapkan dana yang tidak sedikit. Ongkos politik yang tinggi inilah yang kemudian membuat caleg terpilih. Mau tak mau harus putar otak demi mengembalikan modal yang telah dihabiskan. Lalu berapa besar dana yang dibutuhkan untuk menjadi caleg? Kabarnya berikut. Tidak ada makan siang gratis di dunia politik. Istilah ini juga berlaku bagi mereka yang akan terjun dalam kontestasi pemilu legislatif 2024 mendatang. Sudah menjadi rahasia umum. Seorang caleg harus menyiapkan dana besar untuk menyandang status wakil rakyat. Anggota DPR dari fraksi B3, Arsul Sani, membeberkan. Setidaknya dibutuhkan dana 2-3 miliar rupiah bagi mereka yang akan bertarung memperbutkan kursi di Senayan. Pertanyaannya tadi berapa sih modal yang dibutuhkan sekira itu akan sangat tergantung dari dapil masing-masing. Kita bisa bayangkan misalnya dapil-dapil kepuluan kayak NTT, Maluku, Maluku Utara. Tentu dibutuhkan model yang lebih besar. Karena apa? Karena untuk mobilisasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada harus naik kapal, bahkan naik pesawat. Tentu itu akan lebih besar. Belum ditambah kemudian dapil yang wilayahnya luas. Meskipun daratan ya. Papua lah misalnya. Sumatera Utara bahkan juga saya lihat ya. Ada 33 kabupaten kota dan kemudian terbagi dalam 3 dapil kan berarti rata-rata di atas 10 kabupaten atau kota. Nah itu kan wilayah yang luas. Itu pasti akan membutuhkan biaya yang lebih besar ya. Hal senada diunggapkan akuta DPR dari fraksi Partai Demokrat Didi Mukrianto. Didi tidak menamping ada ongkos politik yang harus dibayar demi mendulang suara. Meski angkanya sangat relatif. Beberapa kali eleksi yang saya lakukan ini ya relatif sekali. Namanya kos politik ya secukupnya saja gitu. Tapi juga saya mendengar bahwa banyak juga yang mengeluarkan kos politik besar gitu. Tapi juga tidak terpilih gitu. Nah ini kan tidak kemudian menyederhanakan bahwa rakyat bisa dibeli dengan uang. Kali lagi bahwa ya modal finansial dibutuhkan tapi bukan berlebih-lebihan. Secukupnya saja. Lantas bagaimana dengan caleg yang baru kali ini ikut berkompetisi? Apalagi modal popularitas seperti yang dimiliki oleh para caleg artis belum jadi jaminan bisa melenggang dengan mulus kesenayan. Jadi kalau ditanya modal alit air untuk maju DPR RI, saya nggak pakai modal, pakai bismillah. Karena ini bukan dagang. Kalau kita pakai modal dagang otomatis mengharapkan untuk balik dong modal yang dikeluarkan. Kalau ini enggak, maka ini harus diluruskan. Di saat seorang atau di saat keluarga atau masyarakat memutuskan untuk terjun di politik. Ya politik yang praktis ya. Sebagai anggota dewan atau bilkada, eksekutif atau bilpres. Itu seharusnya nggak perlu pakai modal. Itu terserah yang lain kalau misalnya ada yang berpikiran, oh nyalakan itu perlu biaya besar. Ya saya nggak ada dana. Ya saya bismillah. Cuma nggak ada niat untuk mengabdi dan itu aja. Sebuah riset yang pernah dipublikasikan pada tahun 2018 lalu menyebut biaya minimal yang harus disiapkan seorang caleg kini berkisar 1 sampai 2 miliar rupiah untuk caleg DPR RI. 500 juta rupiah sampai 1 miliar rupiah untuk caleg DPRD Provinsi. 250 juta rupiah sampai 300 juta rupiah untuk caleg yang bertarung di tingkat DPRD Kabupaten Kota. Angka ini tentunya bisa jauh lebih besar. Akibat banyaknya dana-dana siluman yang tiba-tiba bermunculan. Apalagi semakin rendah popularitas figur seorang caleg akan membuat biaya untuk branding politik juga semakin tinggi. Lagi-lagi tidak ada makan siang yang gratis. Modal yang datang dari beraneka sumber entah dari kantung pribadi dipandari atau sponsor tersembunyi. Konsekuensinya caleg yang mendapatkan kursi mau tidak mau harus putar otak mengembalikan modal dengan cara apapun demi menutupi ongkos politik yang terlampau tinggi. Jangan kemana-mana pemirsa, kabar pemilu masih akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami. Kembali di kabar pemilu pemirsa, 18 partai politik peserta pemilu 2024 di Lampung berikrar untuk mewujudkan pemilu 2024 yang demokratis, aman, tertib, dan damai. Mereka berkomitmen akan mematuhi dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan etika dan moralitas. Iqrar pemilu damai dibacakan di 18 partai politik peserta pemilu 2024 di Bandar Lampung, Lampung. Selain dihadiri unsur pimpinan partai politik peserta pemilu, juga dihadiri oleh penyelenggara dan pengawas pemilu, serta forum kerukunan umat beragama Provinsi Lampung. 18 pimpinan PARPOL berikrar sepakat melaksanakan setiap tahapan pemilu 2024 secara santun, mendidik, bermartabat, serta penuh tanggung jawab demi demokrasi yang lebih baik bagi masyarakat. Para partai politik berkomitmen akan mematuhi dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan etika dan moralitas. Mereka juga sepakat menciptakan situasi yang kondusif setiap tahapan pelaksanaan pemilu 2024. Persoalan yang ada harus bisa diselesaikan secara harif, secara akil, melalui mekanisme usia warah. Kemudian sudah ada saluran-saluran yang bisa ditempuh, tidak dengan menggunakan kekuatan dalam arti memobilisasi massa dan sebagainya. Itu kerawanannya akan menciptakan. Dalam kegiatan ini, pihak kepolisian mengajak partai politik peserta pemilu 2024 di Lampung agar tidak melakukan kampanye hitam serta ujaran kebencian. Dari Bandar Lampung-Lampung, Pujian Syah, TV One, mengabarkan. Ya, Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kabar pemilu hari ini. Mewakili segenap tim yang bertugas, saya Anggia Ebony pamit undur diri dari hadapan Anda. Sesaat lagi ada ragam perkara bersama Muhammad Sofian yang akan hadir menemani Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.